Ada banyak sekali tempat mengagumkan sekaligus membingungkan di dunia ini. Mulai dari tempat dengan pemandangan yang luar biasa, sampai dengan tempat yang penuh dengan ilusi. Seperti beberapa tempat berikut ini. Pada awalnya, banyak yang mengira kalau tempat-tempat berikut ini merupakan tempat ajaib karena berbagai fenomena yang terjadi di sana. Namun ternyata, faktanya mengejutkan banyak orang karena tempat-tempat tersebut terjadi hanya karena ilusi semata. Dan inilah beberapa tempat mengejutkan di dunia yang ternyata hanyalah ilusi semata. Batu Besar Yang Melayang Beberapa waktu lalu, dunia sempat diebohokan dengan penampakan sebuah batu besar yang melayang. Lokasi batu besar ini diketahui terletak di Al-Asha, Saudi Arabia. Batu besar ini terlihat melayang tanpa ada yang menyangganya. Tapi ternyata, fakta di balik foto ini tidaklah demikian. Batu besar ini sebenarnya hanyalah batu biasa yang tidak melayang dan tidak terangkat sama sekali. Di bawah batu ini, terdapat beberapa batu kecil yang menahan batu besar itu. Namun, karena beberapa batu kecil yang menjangganya diedit, sehingga batu besar tersebut terlihat seolah-olah melayang bagaikan sebuah batu yang ajaib. Underwater Waterfall Fenomena unik yang terjadi di Pulau Mauritius ini merupakan salah satu fenomena paling menajubkan di dunia. Di tepi laut pantai Limorni, di sisi barat daya Pulau Mauritius, tampak seperti adanya sebuah air terjun yang berada di bawah laut. Hal ini pun sempat mengejutkan dunia sekaligus membingungkan banyak orang dan bertanya-tanya mengapa bisa terjadi fenomena aneh ini di sana. Meskipun banyak orang mengira kalau ini merupakan fenomena ajaib. Tapi ternyata, fenomena ini hanyalah ilusi semata. Menurut penelitian, di bagian tepi laut Limorni, di mana tempat terjadinya fenomena ini, terdapat pasir dan lumpur yang mengalir ke dasar laut. Karena adanya aliran bawah air yang menuju ke bawah ini, membuatnya seolah-olah terlihat bagaikan air yang jatuh ke dasar laut. Pulau Mauritius merupakan pulau vulkanik yang berada di atas dataran tinggi laut atau yang dikenal dengan Self Ocean. Self Ocean biasanya memiliki kedalaman sekitar 150 meter. Dan di tepinya, terdapat titik yang bernama Drop Off yang memiliki kedalaman lebih dari 4.000 meter di bawah permukaan laut. Di lokasi inilah, arus laut membawa pasir dan lumpur menuju ke dasar laut yang membuatnya tampak bagaikan air sejun bawah laut. Firefall Waterfall Firefall Waterfall, atau yang juga dikenal dengan Hostel Waterfall, yang terletak di Taman National Yosemite, California ini, merupakan salah satu air sejun yang sangat unik. Setiap bulan Februari, air sejun ini akan berubah warna seperti warna api ataupun lava, sehingga membuatnya terlihat bagaikan api yang jatuh ke bawah tebing. Namun dibalik keunikannya itu, sebenarnya air sejun ini hanyalah air sejun biasa yang terlihat bagaikan api yang jatuh. Fenomena ini hanya akan terjadi pada saat menjelang matahari terbenam di akhir bulan Februari dan timbul akibat pantulan cahaya matahari pada air yang jatuh, sehingga membuatnya terlihat bagaikan api ataupun lava yang meleleh. Fenomena ini hanya akan terlihat dengan jelas jika dilihat dari sudut tertentu, dan hanya akan terjadi selama beberapa menit saja, sebelum airnya kembali ke warna semula. Graffiti Hill Tempat yang juga pernah ditemukan di Indonesia ini, merupakan sebuah bukit yang layaknya melawan gaya gravitasi. Mobil yang dimatikan mesinnya ataupun benda yang diletakkan di sana seolah-olah menaiki tanjakan dengan sendirinya, bagaikan menuruni bukit. Fenomena ini juga sempat mehebohkan dunia saat itu, yang awalnya dikira merupakan sebuah bukit ajaib. Namun setelah diteliti, bukit ini ternyata hanyalah ilusi semata, yang disebabkan oleh cakra wala yang terdistorsi. Akibat hal itu, indera penglihatan manusia akan tertipu oleh kondisi lingkungan sekitar, termasuk formasi pohon, lereng bukit, dan penampakan lainnya di sekitar bukit, yang menyebabkan terlihatnya ilusi ini. Sehingga, semua benda yang terlihat seolah-olah bergerak menanjak seperti menaiki bukit. Padahal sebenarnya, jalan tersebut merupakan turunan. Sampai saat ini, grafiti yang sudah mulai banyak ditemukan di beberapa negara dunia, mulai dari Amerika, Kanada, Skoklandia, India, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Danau Lestisfaten Danau Lestisfaten merupakan danau terbesar yang ada di Kepulauan Faore yang terletak di antara Islandia dan Norwegia. Danau ini merupakan danau yang penuh dengan keajaiban dan juga ilusi optik alam. Jika dilihat dari sudut tertentu, danau ini akan tanpa seolah-olah seperti danau yang melayang tinggi di atas permukaan laut. Padahal nyatanya, danau ini tidaklah setinggi yang terlihat dan hanya berada sedikit lebih tinggi saja. Pemandangan ini diakibatkan oleh perbedaan tinggi dari permukaan tebing yang ada di sekitar danau, sehingga memberikan kesan unik kepada danau ini. Karena keunikannya tersebut, danau yang memiliki luas 3,4 km persegi ini menjadi tujuan para wisatawan dari seluruh dunia. Salar de Uyuni Tempat yang juga dijuluki sebagai Cermin Rasasa ini merupakan sebuah danau garam yang terletak di Bolivia. Danau ini memberikan pemandangan panorama yang sangat indah, bagaikan berada di atas Cermin Rasasa. Salar de Uyuni merupakan salah satu bagian dari mengeringnya danau prasejarah yang telah menguap sejak ribuan tahun lalu, yang bernama Danau Mincin. Kedua danau lainnya, yang bernama Danau Pupo dan Danau Uru-Uru masih ada hingga sekarang. Namun pecahan terbesarnya, yaitu Salar de Uyuni yang memiliki luas sekitar 4,086 km persegi ini telah mengering dan dipenuhi dengan garam yang berasal dari pegunungan sekitar. Ketika hujan turun, danau ini akan terisi air setinggi beberapa cm saja. Dan air yang mengisi danau ini akan terlihat bagaikan cermin Rasasa yang memantulkan langit dan semua objek yang ada di Cakrawala. Mulai dari birunya langit, pegunungan, awan putih, mobil, dan juga manusia yang ada di sana. Semuanya dapat dipantulkan dengan sangat baik, bagaikan pemandangan yang tak ada ujungnya. Rakos Bruke Jembatan yang terletak di Jerman ini memiliki bentuk yang sangat mengerikan. Bahkan, menurut penduduk sekitar, jembatan ini merupakan jembatan yang dibangun oleh iblis pada pertengahan abad ke-19. Jika dilihat dari kejauhan, jembatan ini akan terlihat bagaikan ilusi lingkaran yang sempurna, karena pantulan cahaya jembatan pada bayangan air. Walaupun dianggap beberapa orang sebagai pemandangan yang mengagumkan, namun hal ini membuat penduduk setempat semakin percaya. Kalau jembatan ini merupakan jembatan iblis, padahal faktanya, jembatan ini merupakan buatan manusia dan dibangun pada tahun 1860, bukanlah buatan iblis. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya, dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.